assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti ini manusia saya datang menemui dirimu karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu apa itu tunggu dulu saya kasih saran kepada kalian jika ada yang sedang berbicara ala kebaiknya kalian itu mendengarkan jahat bicara sendiri itu tandanya kalian menghargai siapa yang berbicara walaupun saya seperti ini iya mohon maaf tapi kami juga dengerin kami nggak tuli juga ini nanya jenengan siapa saya jelaskan ini dia memang galak matanya dia bilang jenengan itu pereman kamu bilang kamu itu jenengan itu pereman saya katakan kamu juga dua alam jenengan kan cuma satu alam iya saya memang memiliki wujud seperti ini silahkan kalau ada makhluknya dihadapannya jika kau ingin berbicara silahkan berbicara saja mengenai keburukan saya jangan kau berbicara bersembunyi di belakang temanmu itu sama sekali kami tidak membicarakan keburukan jenengan jenengan bagus sudah kamu tidak sudah seperti ini manusia jadi maha guru saya Datuk Wilongo akan bertemu denganmu pada pagi hari ini dan daripada kalian tidak mendapatkan informasi apapun untuk menyelesaikan masalah di cahaya harapan lebih baik kau meluangkan waktumu untuk bertemu dengan maha guru saya Datuk Wilongo dengan senang hati dimana beliau nah beliau akan menemuimu di ujung bukit linara ini di sebelah utara ada apalah sini tidak Tuhan ini ini silahkan jika kalian ingin berbicara terlebih dahulu silahkan 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 berbicara lah saya mendengarkan apa yang sudah kalian bicara sudah sudah mau dilanjutkan kembali pembicaraannya yakin yakin kalian sudah yakin 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 jadi seperti ini beliau maha guru saya ingin bertemu denganmu ingin membahas apa yang harus dilakukan untuk menghadapi cahaya harapan di sisi lain maha guru mengetahui kau sudah pernah memasuki cahaya harapan apakah benar seperti itu benar sekali dan saya harap pertemuan silahkan berbicara saya hanya mengingatkan itu Tuhan daripada ini menyerandu omongan apa kau tahu mas lu galang baca bisik silahkan Tuhan mengganti lanjut sudah selesai sudah sudah saya hanya ingin menghargai jika kalian ingin berbicara silahkan berbicara terlebih dahulu saya tidak masalah mengenai hal itu sebenarnya sudah 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 dan saya harap pertemuan nanti dirimu kalian semua dengan maha guru saya Datuk Wilunggo kalian harus menjaga adab kalian kalian harus menjaga sopan santun kalian kalian juga harus menjaga tata krama kalian apapun yang kalian ketahui dan apapun yang kalian dapatkan mengenai cahaya harapan kau bisa sampaikan terhadap beliau maha guru Datuk Wilunggo baik baik dan mengenai maha guru Datuk Wilunggo dia 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 akan memberikan cara yang terbaik untuk dirimu menghadapi permasalahan di cahaya harapan amin karena selama ini beliau sudah sudah sangat kesulitan bagaimana caranya untuk menghadapi cahaya harapan dia hanya bisa sampai titik memberi penangkal agar tidak banyak sekali bangsa dari bangsa kami dan manusia yang menjadi korban untuk memasuki cahaya harapan itu baiklah dia seperti itu temui saya kepada beliau ya satu hal lagi manusia saya meminta maaf jika pertemuan saya yang pertama dengan kalian itu memberi kesan yang buruk pasang buruk silahkan berbicara tidak saya lebih ngomong seorang berbisik mohon maaf Tuhan teman saya memang baru mengenali di tengah jadi ya mohon maaf bukan masalah seperti itu jika memang ada yang ingin berbicara terlebih dahulu disini saya persilahkan nanti saya lanjutkan jika kalian sudah selesai berbicara baik Tuhan ini saya hanya berbicara dengan Mas Oguntun itu satu kata tadi ya gun ini 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 masalah ini sudah ini itu sudah ini terakhir saat tembok sudah baiklah maaf jika seperti ini saya berbicara pun semoga saja saya tidak bahwa salah jika mereka ingin berbicara terlebih dahulu silahkan ya mohon maaf sebentar saya sudah memaafkan saya tidak marah saya cuma mempersilahkan jika ingin berbicara terlebih dahulu silahkan bicarakan terlebih dahulu jangan lupa dengar masalah kesengokan ngomong sama kita gerak-gerak pun sama nanti sudah selesai sudah Tuhan Wakil balas banget ya mas ya Allah bagaimana sudah yang diharapkan dari Datuk Wilonggo dan kita semua para majelis yang ada disana itu permasalah di cahaya harapan itu terselesaikan sebenarnya kami sudah memiliki cara untuk menyelesaikan itu tapi kami belum ada jalan untuk menuju sampai titik hal itu dan dengan pertemuan ini itu bisa menemukan titik jalan tengah dan cara untuk menyelesaikannya baiklah apakah ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan ya mohon maaf beginilah keadaan saya saya tidak saya tidak memarahimu dan saya tidak kesal atas tingkah lakumu jangan saya cuma jika kalian ingin berbicara silahkan berbicara terlebih dahulu saya diam dan saya mendengarkan jika memang sudah selesai baru saya berbicara itu bagus jika kesal itu nanti malah enggak panjang umur jika tidak ada pertanyaan mari saya antarkan kalian untuk bertemu dengan maha gurudatuk Milungko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam apa yang kamu cerah? bukit berarti kan terima kasih terima kasih